Korupsi, akar dari segala permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia. Korupsilah yang membuat bangsa ini sulit maju. Dan tahukah Anda bahwa gratifikasi adalah bagian dari korupsi? Gratifikasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar, menerima barang dan atau fasilitas, sedangkan ia mengetahui atau menduga bahwa pemberian itu dimaksudkan supaya ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Gratifikasi banyak jenisnya, diantaranya pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Sebagai perusahaan yang profesional, independen, berintegritas, dan berkelanjutan, isu antikorupsi atau KKN menjadi prioritas bagi manajemen PT Pelabuhan Indonesia II Persero atau yang dikenal dengan IPC, beserta cabang dan anak perusahaan. Karena pelanggaran seperti penerimaan gratifikasi akan berdampak negatif kepada lingkungan kerja, reputasi perusahaan, terutama kepada pegawai yang menerimanya. IPC Bersih adalah sebuah program nyata dari IPC, beserta seluruh cabang pelabuhan dan anak perusahaan, untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi, dan pemerasan. Melalui IPC Bersih, Anda dapat melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja yang melibatkan seluruh insan IPC, serta pihak luar seperti kontraktor, supplier, pelanggan, dan seluruh stakeholder IPC serta anak perusahaannya. Anda dapat melapor melalui 6 saluran berbeda, yaitu melalui website, email, telpon, SMS, fax, dan PO Box. Jangan khawatir dengan kerahasiaan identitas Anda, karena laporan Anda akan dikelola oleh pihak ketiga yang independen, dan Anda dapat menentukan apakah identitas pribadi Anda perlu disebutkan atau tidak. IPC menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Berikanlah informasi selengkap mungkin untuk melaporkan suatu pelanggaran. Di antaranya adalah Data pelapor Kategori laporan Lokasi dan waktu Nama dan jabatan terlapor Serta nama perusahaan Nama dan jabatan orang lain yang terlibat Nama dan jabatan saksi mata Kronologi kejadian Jumlah kerugian apabila ada Frekuensi kejadian Dan bukti-bukti pendukung lainnya Selain gratifikasi, Anda juga dapat melaporkan tindakan pelanggaran lain Seperti Tindakan curang Korupsi Pencurian Pelanggaran kebijakan perusahaan Benturan kepentingan Penggelapan Penipuan Dan pemerasan Manajemen berkomitmen Dengan IPC bersih Akan menjadikan tempat bekerja yang aman Bersih dan jujur Dari segala tindakan yang memiliki pengaruh negatif Terhadap lingkungan kerja Partisipasi Anda dalam melaporkan Setiap pelanggaran yang terjadi Merupakan bentuk komitmen bersama Untuk menjadikan perusahaan Dalam mengimplementasikan Tata kelola perusahaan yang baik Mari Dukung IPC Menjadi perusahaan yang semakin bersih Dari tindak korupsi dan gratifikasi IPC bersih Menuju perusahaan operator pelabuhan kelas dunia Yang unggul dalam operasional dan pelayanan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!